Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Deoces. Deoces, menurut Herodotus Raja Pertama Media. Ia menceritakan bahwa, ketika bangsa media memerontak melawan bangsa Asyur dan memperoleh kemerdekaan mereka sekitar tahun 710 SM, menurut kronologinya, mereka tinggal di desa-desa tanpa organisasi politik apapun, dan oleh karena itu seluruh negeri berada di bawah kekuasaannya. Keadaan Anarki Kemudian Deoces, putra praortes, seorang pria terkemuka yang berwatak jujur, dipilih sebagai hakim di desanya, dan keadilan dalam keputusannya menyebabkan penduduk desa lain berduyun-duyun mendatanginya. Akhirnya bangsa media memutuskan untuk mengakhiri keadaan negara mereka yang tidak dapat ditoleransi dengan mendirikan sebuah kerajaan, dan memilih Raja Deoce. Dia sekarang memerintahkan mereka untuk membangun ibu kota besar, Ekbatana, dengan istana kerajaan, dan memperkenalkan upacara istana oriental, dia mengelilingi dirinya dengan penjaga dan tidak lagi menunjukkan dirinya kepada rakyat, tetapi memberikan penilaiannya secara tertulis dan mengendalikan rakyat melalui pejabat dan mata-mata. Ia menyatukan semua suku median, dan memerintah selama 53 tahun, meskipun mungkin, seperti dugaan G. Rowlingson, 53 tahun pemerintahannya tertukar secara keliru dengan 22 tahun pemerintahannya. Putranya Praortes, yang menjadi pemimpin penaklukan media. Setelah penobatan, tindakan pertama Deoces adalah menunjuk penjaga untuk dirinya sendiri dan juga membangun ibu kota. Kota yang dipilih Deoces disebut Hakmatana dalam bahasa Persia kuno dan Ekbatana dalam bahasa Yunani, yang sekarang dianggap sebagai Hamadan. Ekbatana berarti, tempat berkumpul, atau, kota untuk semua orang, dan menunjukkan berkumpulnya klan median, yang telah terpecah sebelumnya. Pada akhir abad ke-8 SM, ia membangun sebuah kastil berbenteng di sebuah bukit di kota untuk menjalankan semua urusan militer, pemerintahan, dan perbendaharaan di dalamnya. Herodotus menjelaskan bahwa kompleks kerajaan terbuat dari tujuh tembok konsentris, dengan masing-masing tembok bagian dalam lebih tinggi daripada tembok luar. Masing-masing dari ketujuh dinding tersebut dihiasi dengan warna tertentu, dinding pertama berwarna putih, dinding kedua berwarna hitam, dinding ketiga berwarna merah tinggi, dinding keempat berwarna biru, dinding kelima berwarna merah rendah, dinding keenam berwarna tembaga, dan dinding ketujuh dan terdalam berwarna emas. Pewarnaan seperti itu merupakan simbol dari tujuh planet di Babylonia, namun merupakan tiruan dari Babylonia di Ekbatana. Istana Raja terletak di dalam tembok terakhir beserta harta karunnya. Namun, narasi Herodotus ini tidak didukung oleh apa yang tertulis dalam sumber-sumber Assyria, yang menyiratkan keberadaan berbagai penguasa di media hingga bertahun-tahun setelah di Yoses, dan berdirinya badan kerajaan yang independen serta pembangunan beberapa kompleks kerajaan yang besar. Bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dibungkam oleh bangsa Assyria, sehingga kata-kata dari Herodotus ini tampak berlebihan, atau menggambarkan gambaran periode setelah pemerintahan di Yoses yang diadaptasi dan dimodifikasi. Meski demikian, Polybius, seorang sejarawan Yunani terkenal, telah menyebutkan istana ini dalam bukunya dan urayanya tentang Hamadan, dengan menyatakan umur istana ini yang panjang. Menurut beberapa sejarawan dan arkeolog, bukit yang saat ini terletak di kota dan dikenal sebagai Bukit Ecebatana, adalah tempat sebenarnya dari kota kuno Ecebatana. Beberapa sejarawan, termasuk Henry Rawlimson, percaya bahwa Ecebatana yang disebutkan dalam tulisan Herodotus bukanlah Hamadan yang ada saat ini, dan ibu kota Median kuno harus dicari di Tate Soleman dan di sekitar Danau Urmia di Tenggara. Namun beberapa peneliti, seperti Jacques West de Morgan, percaya bahwa Ecebatana karya Herodotus adalah Hamadan yang sama saat ini, dan lokasi tujuh kastil di benteng Ecebatana dapat diidentifikasi melalui proyeksi di daratan dan perbukitan. Narasi Herodotus hanyalah sebuah tradisi populer yang memperoleh asal mula kedudukan raja dari fungsi yudisialnya, yang dianggap sebagai aspek utama dan paling bermanfaat. Kita mengetahui dari prasasti-prasasti Asyur bahwa pada saat Herodotus menugaskan Deoces, bangsa media terpecah menjadi sejumlah kerajaan kecil dan tunduk pada penakluk besar Asyur. Di antara para kepala suku kecil ini, Sargon pada tahun 715 menyebutkan Dayuku, letnan manusia, yang bergabung dengan Urartia dan musuh Asiria lainnya. Tetapi oleh Sargon diangkut ke Hamad di Surya, bersama klannya. Distriknya disebut, Bib Dayaoki, rumah Deoces, juga pada tahun 713, ketika Sargon menyerbu wilayah ini lagi. Jadi nampaknya dinasti tersebut, yang lebih dari setengah abad kemudian berhasil melepaskan Kuk Asyur dan mendirikan kerajaan Median, berasal dari Dayuku ini, dan dengan demikian namanya dimasukkan ke dalam tradisi Median, yang dianggap bertentangan dengan sejarah. Dia sebagai pendiri kerajaan. Deo Tarus, raja wilayah Galatia di Asia Kecil, dan sekutu setia Romawi. Dia pertama kali terdengar pada awal Perang Mitradatik ketiga, ketika dia mengusir pasukan Mitradates di bawah pimpinan Eumachus dari Frigia. Temannya yang paling berpengaruh adalah Pompey, yang ketika menyelesaikan urusan Asia, menghadiahinya gelar raja dan peningkatan wilayah. Saat pecahnya perang saudara, Deo Tarus secara alami memihak pelindung lamanya Pompey, dan setelah pertempuran Parsalus melarikan diri bersamanya ke Asia. Sementara itu, Parnaces, putra Mitradates, telah merebut Armenia kecil, dan mengalahkan Deo Tarus di dekat Nikopolis. Beruntung bagi Deo Tarus, Cesar saat itu tiba di Asia dari Mesir, dan ditemui oleh raja wilayah dalam pakaian pemohon. Cesar memaafkannya karena memihak Pompey, memerintahkan dia untuk melanjutkan pakaian kerajaannya, dan bergegas melawan Parnaces, yang dia kalahkan di zelah. Sebagai akibat dari keluhan para pangeran Galatia tertentu, Deo Tarus dicabut sebagian kekuasaannya, namun diizinkan untuk mempertahankan gelar raja. Setelah kematian Mitradates dari Pergamus, raja wilayah Trogni, Deo Tarus menjadi kandidat untuk kelowangan tersebut. Raja wilayah lainnya juga mengajukan klaim mereka, dan, lebih jauh lagi, Deo Tarus dituduh oleh cucunya Castor berusaha membunuh Kaisar ketika Kaisar sedang menjadi tamunya di Galatia. Cicero, yang memiliki pendapat tinggi tentang Deo Tarus, yang berkenalan dengannya ketika menjadi gubernur Kilikia, melakukan pembelaannya, kasusnya disidangkan di rumah Kaisar sendiri di Roma. Masalah ini dibiarkan terhenti untuk sementara waktu, dan pembunuhan sesar mencegah pengambilan keputusan akhir. Dalam pidatonya Cicero secara singkat menolak tuduhan pembunuhan, pertanyaan utamanya adalah pembagian provinsi, yang menjadi penyebab sebenarnya pertengkaran antara Deo Tarus dan kerabatnya. Setelah kematian Cicero, Mark Anthony, dengan pertimbangan keuangan yang besar, mengumumkan secara terbuka bahwa, sesuai dengan instruksi yang ditinggalkan oleh Cicero, Deo Tarus akan melanjutkan kepemilikan atas seluruh wilayah yang telah dirampasnya. Ketika perang saudara kembali pecah, Deo Tarus dibujuk untuk mendukung Brutus dan Cacius, tetapi setelah pertempuran di Filipi beralih ke Triumvir. Dia tetap memiliki kerajaannya sampai kematiannya pada usia lanjut. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!